Jawab pres nomor 1 Mohaimin Iskandar atau Caimin mengaku siap jika harus menjadi oposisi kalau koalisinya kalah dalam Pilpres 2024. Caimin bilang, PKP tanpa salah jika berada di luar pemerintahan. Justru partainya ingin merasakan posisi menjadi oposisi setelah hampir 20 tahun menjadi parpol koalisi pemerintah. Menurut Caimin, partai oposisi punya tugas mulia untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Caimin menyebut PKP kerap dianggap sebagai oposisi setelah bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama partai Nasdem dan PKS. Padahal, sampai saat ini tiga kader PKP masih aktif menjabat sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju. Diketahui, hampir 20 tahun PKP selalu berada di Koalisi Pemerintahan. Terhitung sudah empat pemilu presiden, PKP berada di gerbong koalisi yang memenangkan kontestasi pemilu. Yang pertama, pada Pilpres 2004 putaran kedua, PKP mendukung pasangan Capres, Cawapres, Susilo, Bambang, Yudhoyono, dan Yusuf kala. Berlanjut pada Pilpres 2009, PKP kembali mendukung pasangan SBI Budhoyono yang terpilih jadi Capres dan Cawapres. Kemudian pada Pilpres 2014, PKP merapatkan barisan ke Koalisi Pendukung Jokowi, Yusuf kala. Dan yang terakhir, pada Pilpres 2019, PKP kembali berada di barisan Koalisi Pendukung Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amir. Terima kasih telah menonton!